Pemirsa Bupati Mambera Moraya Dorinus Desinapa ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kriminal khusus Polda, Papua karena diduga terlibat dalam kasus korupsi dana COVID-19 tahun 2020. Penyidik Polda, Papua telah menetapkan Bupati Kabupaten Mambera Moraya Dorinus Desinapa sebagai tersangka korupsi dana COVID-19 tahun 2020 sebesar 3,1 miliar rupiah. Penetapan tersangka dilakukan setelah melalui sejumlah tahapan pemeriksaan, salah satunya melakukan gelar perkara di Bares Krim Polri. Polda, Papua juga telah mengeluarkan surat penetapan tersangka kepada Bupati Mambera Moraya pada Senin 28 Juni 2021. Namun saat ini masih berkoordinasi dengan Kemendagri soal proses hukum Bupati mengingat ia masih aktif menjabat. Dan kita tinggal tunggu mekanisme yang sedang kita tunggu yaitu kita, Kapolda, Papua harus mengurati Kabupaten Kapolri untuk meminta pesetujuan daripada Menteri Dalam Menteri. Dan kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Bapak Menteri juga langsung, beliau akan menunggu, nanti kalau sudah tentu sudah dari Bapak Kapolri ke Bapak Menteri, langsung kita akan eksekusi akan langsung diambil tindak langkah berikutnya itu ya penahanan terhadap tersangka Bupati. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Polda, Papua telah menetapkan tersangka dan penahanan terhadap Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Mambera Moraya berinisial SR dengan kasus yang sama. Dana penanganan COVID-19 di Mambera Moraya sendiri mencapai 23 miliar rupiah lebih, namun yang diserahkan dan digunakan tim gugus tugas hanya senilai 20 miliar rupiah.